Yo 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 What's up my welcome back with me Kopex Gaming, selamat datang lagi guys Di game Hari ini kita gak main Maybe Linted dulu guys, karena kita hari ini Akan bermain game baru Game baru ini bernama Chess Ras, wanjai Video ini disponsorin langsung Sama gamenya guys, wanjai Dan game ini keluaran dari Tencent Games, gila kalian tau sendiri Tencent Games tuh tidak pernah mengecewakan guys ya Pasti setencent ngeluarin game tuh ekspetasi Kita sebagai pemain game tuh tinggi guys Jadi Chess Ras ini adalah Game auto battler guys, langsung aja Ntar gue jelasin kayak gimana gamenya Langsung aja kita login dulu oke, oke Ini dia guys tampilan awalnya, guys Bisa kalian lihat sendiri nama gue adalah Pepek disini Dan gue udah level 6 ya, kalau gak salah Iya guys, gue sebenernya udah mempelajari game ini Semalaman suntuk guys, ya gue sampe begadang Main game ini loh, tapi hasilnya apa? Tidak ada yang menang ya kan, makanya lo Kalau bisa main game ini, lo gue tantangin Lo bisa main game ini, lo menang, lo jago Jago, bener dah Ini gue semalaman nih, gue main belajar Agak menang-menang, sampe sekarang Gila paling banter juara 2 itu juga sekali doang guys ya Runner up gue sekali doang gitu Jadi game ini sebenernya kayak game catur gitu guys Tapi bukan catur pada umumnya Ini tuh caturnya tuh otomatis gitu Jadi kita tuh kayak main ada hero-nya gini loh guys Jadi nanti kita dikasih kartu kan beberapa Nah nanti kita disuruh milih tuh guys Hero apa yang mau kita taruh di papan catur gitu Jadi kita harus bertahan lah, gak boleh kalah disitu guys Jadi tantangannya di game ini adalah kayak real time strategi gitu guys Jadi kartu apapun yang dikasih ke kita gimana caranya kita bisa menang guys Gila Jadi kita harus ngatur disini loh Hero-nya ada banyak tuh Ada warrior Warrior nih darahnya lumayan-lumayan tebal ya Terus ada assassin Gitu Jadi nanti banyak guys Nanti hero-nya dari 1 sampai jadi 9 sampai jadi 10 Nanti rame Nanti rame papan caturnya ya kan Jadi di kita tuh Jadi nanti kita harus lengkap gitu Jadi ada tank-nya ya kan Ada mage Terus ada fighter Terus ada marksman gitu Ada mecha juga disini ya kan Terus ada tukang heal juga gitu Wah banyak guys pokoknya disini ya Makanya bagi kalian langsung aja di download game ini guys Ini gratis guys ya game-nya langsung aja di download Linknya udah gue kasih di deskripsi Ayo kampang squad di download gamenya Di download gamenya Mainin-mainin challenge nih Ayo menangin loh Kalo menang komen di bawah ya Caranya gimana kasih tau gue gitu Pake strategi apa gitu Pake hero apa aja gitu kombonya Karena gue sampe sekarang belum tau guys Kombonya apa Ini kalian bener-bener gokil sih Kalo kalian gak download ini View-nya aja udah keren banget loh begini loh Terus jangan lupa juga guys ya Follow facebook page-nya ChessRush Sanjay Oke jadi nih game gue akuin GG sih ya Dia stabil sih walaupun game baru guys ya Karena gue main dari semalem Pake wifi nih sampe siang-siang Nih gue record nih Kagak pernah nge-lag guys sekalipun Bener-bener stabil banget disini Bagus sih kalo menurut gue Dia servernya ya bagus gitu Terus juga disini Modenya ada banyak guys di game ini ya Di mode ini ada mode klasik Kita ngerank tuh bisa klasik Klasik tuh maksudnya Kita tuh main bener-bener Waktunya normal gitu lah Gue kebanyakan Membutuhkan waktu 30 menitan guys Bener-bener lama banget Ini pertarungan sengit guys Sama orang-lawan orang gitu loh Ngadu otak gitu loh Itu yang bikin kampret ya kan Tapi kalo misalnya kalian gak ada waktu Kalian mau main cepet Mau main gercep juga bisa guys Pake yang turbo mode disini ya kan Jadi mode turbo ini Membutuhkan waktu Sampai keluar pertandingan itu Lebih dari 10 menitan guys ya Ya bisa 10-15 menit lah Tergantung seberapa GG kalian gitu Tapi karena ini modenya gercep Otak kalian juga harus gercep Gue udah pernah nyoba nih sekali nih Turbo mode nih Akhirnya gue ketinggalan buildnya ya kan Hero gue masih cupu-cupu Hero musuh udah perjadi Semua Kampret banget Nah terus ini ada mode ketiga nih Mode co-op nih Mode co-op nih kita main bareng gitu Kan sama temen Cuman disini gue lagi sendiri Isian banget Kalian bisa main bareng nih Temen kalian tag team lah Isinya satu team guys ya Oke tanpa banyak cincong Langsung aja guys Kita menuju in game-nya Let's go Oke guys Kita sudah ada di in game-nya Dan bisa kalian liat perawakannya Kayak gini guys ya Kita langsung disuruh milih 5 hero Ini baratnya kartu gitu Gue jadi inget kemen Kemmen Yu-Gi-Oh gitu loh Dikasih kayak gini gitu Jadi disini nanti Kita bisa naikin level guys Tapi syaratnya hero-nya harus banyak Makanya disini kita siapin nih Marsman nih Femin nih Marsman Kita siapin Marsman 2 biji ya kan Oke disini kita akan melawan Kalian liat guys Di pojok kanan ya kan Kalian itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita akan melawan 7 orang guys Oke Ini kita lawan minion dulu Ini kalau masih awal Kita belum lawan player dulu guys Kita ibaratnya masih farming dulu lah Istilahnya gitu Persiapan hero apa aja Yang kita pake gitu Nanti itu bakal jadi Menentukan guys Kedepannya ya Nanti build kita tuh apa gitu Apakah jadi Andit Andit tuh kayak mayat hidup Apakah jadi orc Apakah jadi human Apakah jadi apa gitu Nah disini udah lanjut nih Untuk kalian banyak kan Ada elf Ada beast Cyborg Ada banyak guys disini guys ya Cuman kita disini Kekurangan tank guys Jadi kita akan ambil tank Dari Oceanborn nih Warrior nih Warrior ini tank disini guys ya Sudah ada tank Kita ambil magi disini guys Oke Tanknya kita ambil Nah kalian liat tuh Yang di angka ini 3 per 3 ini guys Itu maksimal hero Yang bisa kita gunakan guys Jadi karena masih early game Kita cuma bisa pake 3 sekarang guys Nanti makin lama bertambah Oke kita liat saja disini Uh set ya Udah kalah aja itu tank kita Tapi tenang saja Marchman kita disini Sudah jadi bung Uh kita bantai saja Monyet-monyet kampang ini Oke disini Kita mendapatkan Ada 5 pilihan Disini ada Siren Ada lead Ada cyborg Ada ninja Nah ini kita pilih yang siren nih guys Karena ini Assassin Dan gitu Harganya 3 gitu 3 diamond guys Yang mahal gitu Karena semakin mahal diamondnya Semakin bagus hero itu guys Jadi kita beli aja langsung Kita beli aja langsung Oke kita pasang langsung ya kan Assassin ini Gila Walaupun dia Putri Duyung Tapi dia Rollnya Assassin Ini kita lawan orang nih Kayaknya nih Udah oke lawan orang guys Kita gak tau formasi musuh Gimana itu guys Kita liat aja gimana Apakah kita menang disini Walaupun kita menang 1 ronde Tapi Kita disini gak langsung menang gitu loh guys Jadi kita walaupun kalah Masih tetap berlanjut Karena skor kita masih cepe Kalian liat kan Di foto gue itu masih cepe Nanti siapa yang turun ke 0-2 Nah itu yang kalah guys Jadi itu yang dicari pemenang Satu-satunya yang terakhirlah Jadi menangin game ini tuh Susah banget guys Lebih susah daripada Dapetin chicken dinner gitu loh Lu coba sendiri ya dah Kalau gak percaya lu coba sendiri ya Sulit sulit Sur Biasanya kalau awal-awal Gapapa guys Kita kalah-kala dulu Gapapa gitu Karena kita nyimpen duit kita guys Yang diamond itu guys Jadi nanti kalau ada hero-hero yang bagus Nanti langsung kita babat gitu loh Oke disini kalah 2 kali Poin gue liat Langsung berkurang ke 90 guys Ya kampret banget emang Oke kalah lagi Gue kampang Kampang Santai santai Ini belum-belom jadi Item gue belum jadi gitu kan Ntar jadinya tuh Ada bintangnya guys Jadi nanti hero yang sama Ada 3 biji Kita gabungin ya kan Kita craft Jadi satu hero yang lebih kuat Jadi kayak next level gitu guys Sabar tapi ya Belum dapet kita Kalian lihat tiger Gue ada level 2 Disitu ada bintang 2 nya guys Itu karena udah gue naikin level guys Jadi ada 3 hero tiger Nanti tadi gue samain Terus jadi Satu tiger gini Naik level gitu Jadi Itu dia sulit ya guys Kita gimana caranya tuh Harus mengatur gitu loh Hero kita gitu loh Gimana caranya Tidak terus-terusan kalah Sampai poin kita 0 Gitu kan Kampret gitu kan Santai aja guys Disini kita pake tiger Ini tiger kita adalah tank kita Disini juga Ini jatuhnya fighter ya Templar Knight Ini fighter kita Nah ini MM kita nih guys Unicorn Cavalier Ini MM kita tuh Lihat musuhnya tuh Barbar banget Taktiknya tuh unik-unik guys Ada yang pake Mage-nya banyak Ada yang pake tank-nya banyak gitu Jadi Kadang kita pake build apapun Masih bisa dikalain sama musuh guys Karena kita gak tau Build musuh kayak gimana Sebenernya bisa sih diintip sih Bisa sebenernya diintip Cuman gue males buat nintipnya Gue gak tau lawan gue yang mana ini Oke guys Disini gue ganti lineup gue ya Disini jadi tank gue ada 2 Disini ada tiger sama batu Disini Terus ada fighter nih Ini wolf nih Jadi kita bisa summon wolf nih Yang ini nih Nah ini belakang marksman kita Kadang suka diculik sama sasim musuh guys Kampret Cuman gak apa-apa Ayo kita coba Ayo kita coba Pasti bisa Gak mungkin kita kalah terus Item kita lama-lama jadi disini Hero kita lama-lama level 2 semua Tapi gak apa-apa lah Kalau kalah di awal-awal Oke menang Lan gue bilang Lihat Lihat tuh Score gue paling bawah guys 7-3 ya Kita bikin musuh yang paling bawah Guys santai Karena kalau di awal-awal kita ngirit Nih pake diamond gue Lihat diamond gue 18 Karena dari tadi gue tuh Gak Ini loh Gak apa Gak minta kartu baru gitu Jadi kartu gue masih awet lah Istilahnya diamond gue masih awet gitu Ntar buat nanti Diamond gue santai aja Gue tuh di Di early game tuh gue ngepur guys Jadi kalah mulu gak apa-apa Nanti ya Kalau udah pada level 2 semua Baru gue bantai loh Gak apa-apa Kita wala-wala kalah dulu Poin kita berkurang banyak Gak apa-apa Tapi diamond kita penuh guys Lihat diamond musuh tinggal 2 Tinggal 2 gitu Jadi mereka gak ada pilihan lain gitu Selain kartu yang dikasih Kalau gue nanti bisa ngasih opsi yang lain guys Santai aja Gak apa-apa Kita awal-awal kalah Ini taktik seorang kopek gaming gitu Taktik ngepur gitu Ini namanya strategi Sari Bol guys ya kan Kita kalau main catu Terus pake taktik gitu loh Mantap Kita dapet tank level 2 disini guys Oke Tank kita udah level 2 Dua-duanya Mantap jiwa Jadi tuh intinya tuh Kita harus naikin level Tank-tank kita gitu guys Semuanya sih sebenernya ya Bukan tank doang Jadi kuat gitu Kalau ngefight gitu Musung gak bakal kalah Sabar ya Nanti nih MM gue nih Gue upgrade Nanti jadi level 2 nih Masih 2 hero nih guys Satu hero lagi Gue dapet satu kartu lagi nih MM gue naik terlevel 2 Jadi sadis ntar serangannya tuh Kan? Santai aja Ngepur kita mah gitu kan Ngepur gitu loh Kita tuh ngepur gitu loh Santai Oke kan Disini tuh intinya Poin kita gak boleh sampai 0 guys ya Gak apa-apa kalah gitu loh Pasti menang kalah lah Ini rondenya banyak Sampai ronde 30 Makanya gue bilang kan ini Gue main tuh Rata-rata 30 menit guys Kalau sampai liat game ya Kalau misalnya tinggal sisa 2 orang 3 orang gitu loh Oke Memang kita sudah upgrade Mantap jiwa Mantap jiwa Tinggal yang ini nih Wolf kita nih Wild Wolf kita nih Jadi dia bisa Nanti kalau ada level 2 Wolf dia sama dia Ngepurnya tuh jadi Kita tuh kalau misalnya summon enak guys Kalau misalnya ada hero-hero summon ya Jadi makin rame pasukan kita Oke Musuhnya rapet juga Ternyata semua musuhnya rider Semua guys Naik kuda semua ini Ini boset ya Saudaranya Leomord Semua ini sepupu jauh anjay Jadi kalau kita main game ini guys Walaupun kita baru Nanti lama-lama kita jadi tau guys Oh hero ini nih Fungsinya buat ngelari ini Hero ini tank Hero ini fighter Jadi kita lama-lama tau guys Tapi emang Gue akuin ya Game kayak gitu Untung-untungan guys ya Karena kartunya Kalau lagi hoki Bagus gitu dari awal Kadang kalau lagi buyo Kayak gini nih Lama gitu ngebuildnya gitu kan Yang lendo pada level 2 Kita belum gitu kan Kampret gitu loh Oke Kita lihat disini Kita harus menang guys Disini magi Kita udah level 2 disini guys Ada bantuan damage ini Wah ini sih kalah ini Musuhnya nih Ada magi gituan Tuh Langsung rata gue tau nih Magi sakit nih Magi level 4 nih dia nih Gapapa Gapapa Santai Kita belum dapet kartu dewa guys Jadi disini ada 5 level ya Ada kartu level pertama Level 2 Level 3 Jadi level 5 tuh rare banget guys Jarang banget kita dapetin ya Nah nih Venom nih Kita liatnya gampang Cuma dari diamondnya Misalnya diamondnya 3 Berarti tuh kartu level 3 gitu Berarti dia level yang sedang-sedang saja gitu kan Nanti ada guys ya Hero jagoan gue itu Hero level 4 Fighter Itu dia nyetun pake pedang guys Dari atas Cetung Buset ya Kesetun semua Satu mat Gila Oke mantap Werewolf kita naik Level 2 Mantap jiwa guys Ini tinggal yang tukang healing doang Ini fighter kita Templar kenak ini bisa ngeheal guys Jadi dia double job gitu ya Jadi dia sekalian fighter Jadi sekalian bisa ngeheal juga Ini tank Ini fighter Ini mage Ini marksman gitu kan Mantap kan Rapet formasi kita guys ya Oke musuhnya main di pojok dia Mau ngapain Mau coli si anjing Oke kita pantai Kita pantailah Apakah kita bisa menang Kita liat saja disini guys Harusnya sih kita bisa menang ya Oke rata bener musuhnya Mantap Ini ada musuhnya Belum kalah-kalah nih Masih 100 deh poinnya guys ya Wind streak dia Oke jadi gue ngetik lagi guys ya Kalian jangan lupa download game ini Karena game ini keren banget Sumpah loh Gue aja edik loh Mbak game kayak gini loh Lagi ya Anjah gitu kan Ayo bantai dong please Nice 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 Mantap mantap Bantai 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 Victory victory Liat poinnya ada yang 25 guys Sedikit lagi terponkeng dia Sampai kita upgrade ya Jadi kita bisa naruh lagi disini nih Oke hero magi Kita nambah lagi disini guys Ini hero magi Bisa nge summon melee flower Jadi bisa nge summon bunga dia Mantap Pasukan kita ada 7 Sama musuh juga ada 7 Kampret Mantap mantap Ayo kita coba kita fight Menang siapa nih Wah musuhnya ada dragon lagi guys Sulit itu ya Oke tapi ternyata masih bisa Team kita Mantap mantap Ayo 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 Oke Mantap mantap Jadi intinya disini tuh Yang penting pemilihan Pemilihan kartu Sama kebijakan guys Kita harus bijak gitu Main game kayak gini Jangan gegabah lah intinya lah Kalau main game kayak gini Santai aja Chill Chill gitu kan Lihat tadi gue paling bawah Lihat ternyata ada yang game over Itu dia DC itu Oke ini general of war nih Mantep nih Ini jagoan gue nih Dia bisa ngestun Dia bisa ngestun Ini jagoan gue akhirnya keluar juga Magi kita ada 2 biji Kuat gak nih lawan musuh nih ya kan Kita tarik dulu kuda healing kita guys Kita pake 2 magi serang disini Kuat gak nih lawan musuh Kita coba saja ya Gak ada yang tau Kalau kita gak coba Oke 1 magi nyerang 3 malah magi gue Oke magi kedua nyerang Magi ketiga mana ini Apakah demon summon Kalau misalnya gak kuat Kita ganti lagi guys Oh ternyata kuat ngefight Wih ternyata kuat anjay Gila padahal gak ada healer loh Di team gue loh Healernya lagi gue taro ban sih Mantap 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 Ini ada hero gacuan gue guys ya Udah siap siap ini Ini fighter Mirip Mirip alukart gitu pedang ini Kalau dia masuk Di kancap penangan Siap siapnya ke stun musuhnya Disini pendekar pendekar kudanya tuh Sangar sangar guys ya Kayak sekalian fighter Sekalian jadi tank Dia kuat kuat dia Siap siap guys Pasukan kita 8 biji guys Paling depan ini yang tukang ngeheal dia Ayo bantai Level 2 semua ini Squad kita ini Jangan takut lai Ajar semuanya lai Waduh rata itu musuhnya Ada hero apa itu Bisa ngeratain gitu loh Anjay juga itu ya Anjay juga loh itu Waduh Sengit 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 Waduh Sengit 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 Kita gak tau siapa yang menang Sengit Wah kita yang menang guys Oke kita yang menang Mantap 2-3 orang tuh Udah gugur guys Nanti kita-kita ganti Yang nyerang S Kita ganti sama yang nyerang area Ini kayak kajal dia nyerangnya Coba kita liat Apakah dia OP nyerangnya kan Wah gak kena yang bagian sononya guys Harusnya kita taruh posisi depan dia Jadi biar dia ngenain semuanya guys Kita liat Apakah menang tim kita Disini Oke menang Wih di mantap Masih bisa menang ternyata Silence ini Gak butuh kita Oke apocalypse Ini dia kita dapet Level 5 guys The apocalypse The apocalypse Oke kita dapet magia level 5 Wih di musuhnya padahal punya stun Tapi tetep masih kalah loh Win streak 7 kali men Gokil gak lu Gila gue fokus banget coy Main kayak gini coy Fokus banget gue ini Mantep ini Magia level 5 kita paling belakang nih guys Raja kita nih guys Apakah kekuatan dia GG Kita coba saja kita tes Ayo dong Keluarin dong jurusnya Wih di Wih di Ayo 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 cepet cepet Jurusnya mana nih Gue belum niat nih Jurus si raja nih Apa udah dikeluarin ya jurusnya ya Oke menang tim kita Mantap jiwa Kuat banget 8 kali win streak Kalian niat awal tuh kita ngepur doang guys Ngepur gitu kan Ayo Bantai Stunnya mana lah Keluarin stunnya Wih di Wih di Cepet Anjay Ke stun semua musuhnya Tapi Tidak ngefek apa-apa Tim kita tetep kalah guys Kekurangan damage rupanya Tidak ngefek apa-apa ya rupanya Oke Gila 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 Kalah kita akhirnya guys Kita pake dua raja sekaligus disini guys Ini pertarungan terakhir kita nih Kalo kita kalah udah Tiwas kita disinilah Oke bisa nyetun ternyata Ayo tahan dong musuhnya Ayo keluarin make Skillmu mana Wah gila ngebomnya gitu doang guys Ternyata guys Aduh telat Ngebom doang Bisa nya sih Kampang Waduh Satu guys Ini pertarungan terakhir kita nih guys ya Juara tiga nih kita nih Kampret loh nih Ayo lawan musuhnya Wah gila Assassin musuh terlalu strong ya Langsung dibokong kita Mas assassin musuh Kita gak ada assassin Mage doang ada nyama tank Mage tank amarsman doang Kita gak dapet assassin dari tadi guys Oke Kita kalahnya Karena gak ada assassin di team kita ya Oke oke Juara tiga kita Kampret Kampret Tapi gak apa-apa lah Juara tiga lah Bagus lah Dari lapan besar ya Oke Juara tiga kita guys Kampret lah Kampret nih kita bisa Stay watching guys Kita jadi biar tau taktik-taktik yang juara tuh kayak gimana gitu Taktik-taktik juara Cuman kelamaan nih Kalo misalnya gue nonton Ntar ya kalo gue main sendiri Makanya kalian download kalian main Ini game seru banget guys Sumpah lu Bener-bener kayak main catur anjay Ini nguter otak banget main kayak gini Juara tiga kita disini guys Kampang Padahal gue pengen juara Sampai sekarang gue gak dapet-dapet juara guys Putar gue lanjutin lagi nih game kampang ini ya Sekarang kita akan coba turbo mode nih guys ya Biar kalian gak penasaran Dan kalian juga tau betapa serunya main gercep kayak gini guys ya Langsung aja kita menujuin game-nya lagi Let's go Oke guys Kita sudah dadiin game-nya Selamat datang di turbo mode Gila kita punya dua beast nih guys Kita pake kombo beast deh Coba deh Ini ada dua beast nih Kita kadang kalo pake kombo yang sama gitu Beast sama beast tuh mantul guys ya Oke jadi perbedaannya guys ya Turbo sama ini tuh bedanya tuh Kita makin cepet ya Karena kita cuma punya 60 poin disini guys Jadi kita kalo main mode biasa kan 100 poin Kalo disini 60 poin gitu Dan kita udah bakal dapet diamondnya banyak banget guys Star kalian liat dah Gue tuh suka ketinggalan gitu Musuhnya tuh suka beli pake diamond Biar pasukannya bisa banyak guys Gue jadi kalah pasukan kalah level juga Coba ya kita bantai Semuanya ini Oke Human beast Beast warrior Beast sama werewolf deh Oke guys disini gue udah punya dua tank ya guys ya Dua tank yang sama ini Ice task nanti satu lagi bakal jadi level dua Ice task dua Oke ada beast lagi disini Mantap Ada dragon beast Beuh mantep tank kita udah level dua guys Mantap jiwa gak tuh Kita pake dragon Mantap Wuuuh gila Kombo beast ini kita guys Pake beast semuanya Beast master Beast master Gila Emang kalo di game ini Kombo nya tuh kita gak bisa sesuai kemauan kita guys ya Jadi sesuai apa yang dikasih kartunya aja gitu Itu yang seru guys Jadi kita gak berpatokan misalnya Jaguan lu cyborg Lu gak bakal bisa pake cyborg terus Kalo lu paksain build lu gak bakal jadi Yang ada lu bakal kalah duel sama musuh guys Tapi kalo kita menyesuaikan apa yang ada gitu kan Kita maksimalin apa yang dikasih kartu Nah itu bisa bikin geget Tuh liat aja Kita udah level dua Emang kartu kita lebih bagus Kita udah dapet tank level dua ya disini ya Oke kita liat apakah Tim kita bisa Memaksimalkan pertandingan ini Mantap jiwa Oke enak aja gue disini punya Pasukan beast men Beast Masta Beast Masta Terkalah kan Lu liat tank gue gak mati-mati kan Gila dikit lagi Tank gue udah level 3 nih guys Oke dapet Mantap Ini kita ambil Kita punya mage disini ya kan Gue kalo main mode yang normal Mode klasik tuh gue gak ngabisin diamond ini guys Gue gak selalu refresh gitu Tapi kalo di mode gini Mode barbar begini Kan mode turbo kita gak apa-apa Refresh terus guys Sampai dapetin hero tuh kan Dapet kan bintang 3 kan Santai aja Banyak kita dapet bintang 2 Semua nanti kita Gila 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 Mau dilawan si kunyuk Gue udah terbiasa nih guys Mode turbo nih Jadi gue cepet ini Oke dapet bintang 2 Mantap Ayo kita bantai musuhnya Kita bantai Kita stun semuanya lah Ini gue punya stuner nih Nix assassin ini Gue jadi inget Nix assassin anjir Kalo dapet kecebong gitu Eh tapi kalah cu Tim kita menang apa kalah tuh Waduh terpongkeng Di bantai Musuhnya ada diamond Disitu sama assassin guys Ya kampret juga ya Gapapa gapapa Poin kita masih 50 Santai santai Kita bantai guys Yuk Jangan nape kalah mulu dong Wah gila lu liat tuh musuhnya guys Gue selalu terpongkeng ya Kalo main begini gak tau dah Musuhnya pake Pake kombo apa anjay Gak ngerti lu gua Yang lain tuh liat Udah pake 8 biji Gue masih pake 6 Kunyuk kunyuk lah Kampret banget Tapi masih menang gua anjay Tuh mampus lu Syukurin lu Shutdown Oke gue tambahin jadi 7 Biar gue gak kalah guys Kita kalo mau nambahin pasukan Secara paksa gitu Kita pake diamond juga guys Diamond yang kita punya gitu Makanya si kampret nih Dia bisa nih ngebuildnya nih Yuk Apple bintang 2 semua nih gua Bantai lai Pierce dragon Ajar 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 Jangan takut Jangan takut Ajar lai ajar lai Come on lai Come on lai Jangan mau kalah lai Waduh musuhnya mage nya Berat juga ya Ada 2 biji coy Gua rada mage disini Waduh terpong Kayak kita musuhnya Masih ada 3 itu hero nya Kampret Aduh Kampret juga ya Men begini ya Sulit gitu loh Oke musuhnya juga Masih pada bintang 2 semua Kita liat Apakah tim kita bisa Oke mantap Bisa Ayo ajar ajar Gua punya 2 tank nih Lu jangan nge-remen tank gua Yah terpongkeng lagi guys Ini gua terpongkeng Karena gua gak tau kombo kali ya Gak ngerti gua juga Gua main kayak gini Terpongkeng mulu Gua anjing Gila musuhnya udah mage Begitu sakit cu Makanya sakit Begitu loh Eh menang ternyata gua anjay Oke killet Kita juara 4 guys Mantap mantap Kita juara 4 Kita juara 4 Oke Bintang 3 Bintang 3 Bintang 3 Bintang 3 Oke Satu lagi bintang 3 Mantap 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 Kita atur formasi Ini guys Kita pake formasi kadal buntut Ayo kita pake formasi kadal buntut Ngumpul semuanya Ngumpul 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 Ini kenapa sih Gak mau Ya Allah Susah banget Diaturnya loh Oke Ayo Pake formasi kadal buntut Jangan sampai kalah Ini kita kumpulin guys Ini namanya formasi tartling Kita kumpulin di pojok Jadi MM kita aman lah Istilahnya lah Udah bintang 3 nih Lu liat tuh Buset ya Ada yang bintang 3 gua Macem-macem kue Kagak mati-mati lagi Udah bintang 3 Kuat banget ya guys ya Jarang banget itu bintang 3 Lu susah lu Sampai bintang 3 itu susah Nah nih general of war nih Bagus nih General of war buat Biar kita bisa ini guys Biar kita bisa Nyetun-nyetun musuh Kalau diperlukan ya kan Yang lain udah pada 10,8 biji Kampret Kampret lah Kita liat siapa yang akan menang disini Siapa yang akan menang Tarungan sengit nih guys MM kita masih aman di belakang Mantep nih MM kita MM jerok jauh ini Bisa nyerang 1 map dia Ini mantap menang anjing 8-10 menang anjing Gubel banget musuhnya Ya gara-gara ini nih Level 3 nih Jadi ngeheal mulu nih Kita taruh depan Bagus sekali ya dia ya Jadi buat ngeheal di front line gitu loh dia Tapi dia buat ngeheal di belakang Juga bagus juga sebenernya Coba ya kita tahan ya Ada pasukan heal gua nih mang Mau lawan apa lu mang Pasukan heal gua nih Wah gila musuhnya pake stun guys Waduh waduh rata 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 Gila musuhnya pake stuname yang magi ini loh Magi yang kampret ini loh Aduh kampret lah inilah Buset itu ya Aduh api 2 biji loh anjay Ini kita kalo kalah udah nih Kayaknya nih kita bakal kalah nih Game over nih kita kalo kalah Wah gila musuhnya udah jadi coy Kita kalah kita kill it Oke juara 4 Kalah build kita guys sama musuhnya Gua belum paham banget emang buildnya kayak gimana Kampret anjing anjing Gua kira udah bagus build gua Masih ada yang lebih bagus lagi Juara 4 Tahi lah Tahi banget ya guys Match pertama gua juara 3 Match kedua juara 4 itu pas main turbo Ya pokoknya gitu lah Karena gua belum tau buildnya kayak gimana Dan hero-heronya gua juga belum paham guys Kombo-kombo nya Nanti kalo udah paham kombo nya Mungkin bisa kali ya Jangan lupa bagi kalian yang penasaran sama gaming Langsung di download aja guys ya Linknya udah di deskripsi Ini bisa buat android Bisa buat iphone semuanya EOS juga bisa guys ya Ya emang EOS itu android Kampang Ya pokoknya bisa guys Kalian jangan lupa add nih ID gua namanya pepek ya Kan pepek nih kita bisa main Apa nih coob Kita bisa main coob Mantap gak tuh Langsung di download game nya sekarang juga guys Gokil gak tuh Oke itu aja video gua kali ini guys Kalo kalian terlihat nonton Jangan lupa di like dan di subscribe Jangan kemana-mana Tunggungin terus channel gua Karena gua bakal upload video-video gameplay Yang menarik lagi buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye marifake Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya